Intro Festival Ekonomi Syariah Banua atau Feshar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di salah satu pusat perbelanjaan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bertujuan untuk membantu mempromosikan produk UMKM Feshar diharapkan dapat memberikan efek dalam peningkatan produksi dan penjualan bagi pelaku UMKM berbasis ekonomi syariah sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Bank Indonesia wilayah Kalimantan Selatan menggelar Festival Ekonomi Syariah Banua atau Feshar di pusat perbelanjaan modern Banjarmasin Jumat 23 Juli 2021 Kegiatan yang diikuti secara terbatas oleh pelaku UMKM berbasis ekonomi syariah di Kalimantan Selatan ini juga dilaksanakan secara daring Hal ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Pada Feshar ini, para peserta diberikan pembelajaran pengelolaan keuangan ekonomi syariah yang hingga kini pembiayaannya terus mengalami peningkatan pesat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Aman Lison Sembiring mengatakan pihaknya terus memfasilitasi dan memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang Selain itu pihaknya juga terus melakukan promo dengan menggelar berbagai pameran dan festival agar UMKM Kalsel dapat menembus pasar internasional Harapannya dengan demikian UMKM yang ada disini kalau bisa diangkat yang sudah siap internasional kita didorong yang belum siap kita pilih kita bisa sampai sesuai dengan kemampuan masing-masing Nah saya kira itu sehingga dengan demikian Feshar ini juga Bersusia Tuhan Wa adalah sebagai salah satu juga dukungan terhadap Feshar di kawasan timur Indonesia Ada peningkatan penjualan ada peningkatan peminat ada peningkatan mereka menikmati produk lokal produk lokal kita adalah produk Kalimantan Selatan jadi mereka menikmati khas daerah kita karena khas daerah kita ini sangat unik terutama untuk pikiran masih produksinya polanya masih tradisional Pola ekonomi syariah ini dinilai sangat cocok diterapkan di Kalimantan Selatan Selain masyarakatnya yang agamis sistem syariah ini juga memberikan keuntungan kedua belah pihak sehingga dapat terhindar dari riba Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan Latif Thohir Kantor Berita Antara mewartakan